Yo konco-konco, balik lagi ke vlog gue hari ini, bukan vlog Rencananya gue hari ini tuh mau dateng ke Premier Retor Jadi, Tor tuh bakalan tanya kalo gak salah tanggal 7 Kalo gak salah ya, antara tanggal 7 atau tanggal 8 gue lupa Pokoknya gue bakalan dateng di Premier Retor Kebetulan gue dapet tiketnya dan diundang Jadi, ntar disana gue bakalan ketemu ada Angga, Yesaya, Jessica Terus ada manager gue, Kak Sanjay Pokoknya ikutin terus video ini karena gue bakalan mereview Tor Oke, see you Konco-konco, sumpah ini rame banget Gimana? Rame-nya? Rame banget Betul Betul Bro, bro, bro Vlog gue bro 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 Bro, bro Bro, bro 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 dari Itali di Amerika-Amerika oke eh oh ya ada Niko eh betul sekali udah gitu doang enggak ada apa lagi itu ini beneran iya ini gua halo semua Oke apa kabar baik Alhamdulillah lagi ngapain aku ngapain aku ngomong-ngomong enggak 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 eh foto dimana disini yo guys yo konco-konco jadi kita baru kelar ya itu tagline gue jadi gue baru kelar nonton premiere dan ntar gue bakalan review hasil reviewan gue Thor nanti kita langsung aja ketemu di site tempat gue review gimana nih gimana eh nggak nonton kabur ya kamu pernah melakukan gue hahaha jess gimana jess eh bikin kata-kata komedia ya pokoknya hmm pokoknya tungguin aja nanti pipo nih nggak apa-apa nggak apa-apa nggak disensor kok eh 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 mau disensor apa enggak sensor tuh eh pip hahaha kayaknya saya kata-kata kids get the popcorn now let me tell you the story of the space viking menurut gue ini film sangat lama direkomendasikan soalnya kemarin gue tuh sempet ditanyain gue ngasih rate berapa gue tuh kasih ratenya tuh 9 kenapa 9 kan emang bagus banget Love and Thunder itu lebih bagus kurangnya mungkin menurut gue adalah alur ceritanya menurut gue terlalu simpel gitu wow itu tuh kayak dua jam setengah kayak gue nonton durasinya itu dua jam lebih pokoknya itu gue nonton tapi alur ceritanya mungkin emang karena alur ceritanya itu ngebahas tentang perjalanan kisah hidupnya Thor dulu ke sekarang yang waktu dia melewati fase-fase putus sama Jane Foster dan akhirnya tiba-tiba ketemu Jane Foster lagi dan disini tuh adegan romans saya cuman dikit moralnya itu melajarkan kita kasih sayang orang tua itu memang selamanya dan memang ini cocok banget buat ditonton sama keluarga-keluarga kalian karena ini adalah film yang walaupun bergenre action tapi ini banyak komedinya jadi sekian review film Thor Love and Thunder gue hari ini jangan lupa like comment and subscribe and don't forget to oke jadi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video let's see who you are I take off your disguise and flip oh you flip too hard damn it shall we help them eventually grape yaaahhhhhh yaaahhhhhh yaaahhh yaaah 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 yaaah